Ini gambarnya, ada PR kita hari ini. Gambarnya, kalian tuh gambar, pakai clear. Biar hafal, jadi jangan cuma dilihati di plot. Di salin ulang ini harus. Kalau harus, Kak. Jadi, kalau ketemu di buku lain, membran ini sama dengan selapun. Buku harus nama lainnya inti. Inti sel. Oke, masuk. Cek, cek. Kedengeran nggak? Tes. Kedengeran. Jelas ya? Aku jelas. Suara aku jelas nggak? Aku mau kecet. Jelas. Jelas, nyan. Crispy. Oke, jadi, sitoplasma. Sito itu artinya sel. Plasma itu artinya cairan. Kalau nukleolus, anak inti, artinya tuh. Mitokondria. Lysosom. Lysosom. Som ini artinya badan. Lysosom itu dari kata lysis, artinya pecah. Indoplasma. Indoplasma, dua urup, bener. Indo artinya dalam. Plasma artinya cairan, ya. Dalam cairan. Atau cairan, dong? Golgi ini, namun kuatnya penemu, ya. Oh. Oh, penemu itu namanya Golgi. Golgi. Harus tahu. Selanjutnya, kalau kloroplasma. Apa nih artinya? Kloroplasma. Kloroplasma. Kloroplasma itu ijo. Plasma cairan. Ijo cairan. Cairan ijo. Iya, jadi cairan warnanya ijo, ya. Nah, itu. Jadi, kalau ngapal itu kita harus berdasarkan asal usul kato, ya. Begitu cairan ini, nih. Jadi, kalau kita nak nge-listnya itu yang ado di hewan. Nggak kartu di tumbuhan, ya. Ini sebenarnya tabel ini sama dengan yang nomor tiga, nih. Aneh juga. Organel. Misalnya, po. nukleus. Inti sel tadi. Fungsi untuk pengatur, ya. Pusat pengatur. Itunya ada. Pemberahan sel. Nah, kalau di sel hewan sama tumbuhan, ada. yang sama-sama do. Membran. Membran sel. Untuk lalu lintas. Zat. Keluar masuk. Keluar masuk sel. lintas. Nah. Nah. Abis itu, ada di hewan dan tumbuhan, ya. Yang sama-sama ada, po. Mitokondria. Fungsi untuk metabolisme. Fungsi untuk metabolisme. bernafas. Ada gak lo? Tumbuhan maupun hewan. Iya. Contoh lain apa? Pakuola sama-sama, dong. Mitokondria. Apa tadi namanya? Mitokondria. Ayo. Pakuola. Pakuola, ya. Pakuola ini bisa untuk menyimpan udara, ya. Ya. Gak-gak lo, ya. Kalau. Habis itu nah. Klorokas. Ribosom. Lastida. Ribosom, yuk. Kloroplas itu jenis plastida, ya. Reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma. Kloroplas ini untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis cuma ada di tumbuhan. Sintesis sempurna. kaloribosom untuk sintesis protein. Wah. Sesimpel ini, cuy, jawabannya. Gak pokoknya dipandang-pandang. Nah, aduk-aduk, aduk, aduk, sintesis protein. Reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma-nya untuk sekresi juga. dia ada yang untuk protein dan lemak. Adu R.E. kasar, aduk R.E. halus. Tadi ada pilihan. Pilihan apa? Tadi itu ada pilihan tidak ada kecuali Oh, itu. Fakwola. Tidak ada kecuali hewan uniseluler. Oh, uniseluler yang kecil. Amu bang. Pengecualian. Kalau hewan yang kucing apa ini multiseluler. Nah, yang ada di hewan tapi tidak kati di tumbuhan sentriol. Sentriol ini untuk iyo dari tadi sudah proses pembelahan. Ada di hewan tidak kati di tumbuhan. Bisa apa lagi? Badan bologi tadi ya. Atau aparatus golgi untuk sekresi. Ada bala. Nah, habis itu lisosom. Dia untuk pencernaan intrasel. nah, itu. Nah, korang nampak ini nomor 1. Dengan bingung tak, nih? Tidak. Tidak, tidak. jadi lisosom itu yang vacuolai ada, tidak ada kecuali hewan uniseluler yang dari tabel kakak tadi. yang disini. Yang uniseluler. Ini yang ditanya sama Alilu tadi. Eda, 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 Eda. Fokola, ya. Fokola. Tuh, sekolah ikan, ya. Kamu lagi. Sini pokola dinilai belum? Belum kemana nilai? Aku belum dinilai. guru ini. Fatmawati Adela. Someone like you. Cell. Cell. Cell adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya, betul. Unit struktural dan fungsional. Jaringan adalah kumpulan cell. Terkecil, ya. dari makhluk hidup. Organ. Kumpulan berbeda. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang lebih kecil dari cell? Apa? Molekul. Tapi ini cuma struktural. Ya, struktural terkecil, Bukan fungsional, ya. Pantas. Pantas. Kakak nyelaskan molekul juga. Molekul itu contohnya apa? Molekul. Karbohidrat, protein. Itu bagian dari makhluk hidup. Lemak. Kalau dari jaringan ini gabungan dari sel sejenis. Sel sejenis, ya. Bentuk dan fungsi, ya. Menyempa. Sejenisnya. Kalau organ, gabungan, jaringan-jaringan. Sistem organ gabungan organ-organ. Nah, itu. Sampai ke organisme gabungan organisme gabungan organ-organ. Organismenya nama lainnya Individu, ya. Individual. Itu yang tadi kakak kasih. Ada gambar, ya. Waalaikul. Ini si itunya, ya. Nah, itu. Ada yang bingung, nggak? Paham, lah, ya. Nggak, bingung. Jaringan ini, kalau kamu nyari bahasa Inggris, shell, ya. Jaringan ini, jangan net, tisu, gitu. net, tuh, internet. Eh? Tisu, gitu, ya. Organ, ya, tetap organ. Sistem organ. Sistem organ. Organisme. Nah, beberapa organisme membentuk apa, nggak? Populasi, ya. Populasi membentuk komunitas. Komunitas membentuk ekosistem. Ekosistem membentuk biosphere. Nah, ini, ya. Yang tingkatan yang selanjutnya, harus diapal, ya. Iya. Jadi, kalau kalian main di level sel, ini dokter opjin, ini, kandungan, bayi tabung, contohnya. Jaringannya, nama ilmunya, po, histology. Kalau sel, sitology. Nah, kalau organ ke sistem, organ-organisme ini, contohnya, kalau kalian berobat ke dokter anak, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dia baginya organ ini, berdasarkan ini, penyakit dalam sama anak ini. Organ ada apa, Be? Berdasarkan sistemnya dulu. Dia bagi, Sistem organ ada apa, Be? Sistem organ. Jantung. Jantung, ya. Jantung pembuluh darah, kardiofaskuler, pernafasan, respirasi, habis itu digestive, habis itu ekskresi, sistem pembuangan. Kita pelajari sikok-sikok di SMP. Sistem apa lagi? Organ. Organ. Organ produksi. Sistem imunologi, kekebalan. imunologi ini, kalau kamu mencari obat COVID, jadilah kuliah jurusan imunologi. Ada lagi, sistem hormon. Kalau kalian hobi, hormon ini contohnya berkenaan dengan kakek KB, tiroid. Pencing manis. KB. Sok kari. Jadi, sekarang ini masih kulit ari ilmunya. Ini dibahas sikok-sikok. Belajarnya kalau dia ke dokteran, sebulan belajar kardio, sebulan belajar respirasi, mangkuknya boleh ke dokteran sebulan setengah tahun. Yo. Sebulan belajar gitu? Maksudnya sebulan baru satu materi itu doang. Yolah. Sama penyakit, sama obat. Oh. Itu. Sebulan. Gile. Itu cepat dah gak? Terasa lah. Terasa iwaknya. Buset. sebulan baru satu. Nah, itu ya. Lima jaringan. Apa? Lima jaringan para hewan, para tumbuhan. Lima jaringan nih. Jaringan para hewan, epitel. jaringan ikan. Tadi ngerjainnya kan di WPS ya. Tinggal kesalin-salin, tempel-tempel. Ngerjainnya di WPS. Jaringan tulang ya. Jaringan tulang ya. Hujan. Hujan ya, hujan. Jaringan otot ya. Sama jaringan. Kalau yang masih membela itu embryonal. Nah, kalau tumbuhan, dia bukan epitel. Paling luar epidermis. Obis epidermis. Jaringan ikan. Kolen Kim ya. Kolen Kim. Kleren Kim. Pak Ren Kim. Jaringan lagi. Pembulu angkut. Aduh silam dan. Floam ya. Nah, itu. Lanjut. Jangan ada bingung. Aman lah ya. Tulis sahra ya. Jelas ada jelas ya. Iya. Mana nih murid cuman empat terus ya. Fungsi jaringan silam dan peluang. Silam. Angkut. Unsur hara. Unsur hara. Silem. Bahan baku. Foto. Sintesis. Silam. Kalau silamnya nama lainnya kayu. Pembuluh kayu. Kalau peluang itu tapis. fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis. ada yang bingung gak ini. Pak Soal jaman PR. Ana. Jadi, kage kalian belajar nih, contoh eh. Masing-masing sel ini, ada kalau gangguan di kedokteran ya. Kalau nukleus misalnya terganggu, itu biasanya penyakit genetik. penyakit genetik apa penyakit genetik penyakit genetik keturunan kalau membran sel contohnya mencret mencret terutama di sel khusus ini gangguan membran sel di khusus kalau mitokondria ini kencing manis nah ini dia kurang menganoke energi jadi lemah sel-sel ribosom ini untuk protein kalau protein ini berkenaan dengan genetik juga penyakit T-Sex nah ini nama penyakit jadi masing-masing ada penyakit lagi panik berbual jangan berbual menyanyi bagian bagian kaget waktunya pakai headset Nah gitu Kalian disuruh nonton video Belajar saya Ada videonya Belum Aduh videonya Tentu Jawabannya berarti Itu selesai Itu yang jawabannya Sikok lesan Sikok lesan Nah ini Sikok lesan Ini Sikok lesan Tante dindas Jawabannya Jadi ini Gak ada apa Gak ada apa Iya Nih ya Pemberan selnya Nah cairan itu cairan ini Terbayang kamu kan Ini inti selnya DNA Deoksi ribunucleic acid Jadi sel dibagi menjadi Dua kategori Eukaryot dan Prokaryot Kalian diajarin gak Eukaryot prokaryot Belum ya Sekolah Weda Eukaryot ini Ada membran inti Eukaryot Sel Membran intinya Selaput Pelapis Inti selnya Ada Lebih komplek Contohnya Tembukan Sama hewan Eukus ini Sama prokaryot Prokaryot ini Dia bakteri Lebih sederhana Kalau gak sudah Nah dia sudah ada DNA Tapi tersebar Jadi dia Lebih acak Dia Hewan Organisme Organisme Seluler Sikok sel Bakteri Lanjutnya organel Kenapa itu organel Jadi organ yang kecil Maksudnya Dia jadi Organ itu Maksudnya Ada bagian-bagian Dari sel ini Kita Ada dari inti Dibagi-bagi Mulai dari inti Ini kan Pusat kendali Kontrol Nah ini Genetik DNA Menuang Abis pemerkosaan Enggak mengakui Anaknya Teriksa DNA Ini lah Ini lah Bisa di cek Anak dunia Nampu tidak Contohnya Untuk bom Misalnya Nyeri mayat Gimana Chromatin Namanya itu Golung Chromatin itu Golungan DNA Ini namanya Jadi Chromosom Chrom Itu artinya Terang Sum Artinya Badan Jadi Ditinggal di mikroskop Badan yang terang Nucleolus Ada ribosom Untuk sintesis protein Jadi Ribosom meninggalkan inti ini Mereka Sintesis protein Zat pembangun protein Untuk kalian pertumbuhan Di luar inti Ada sisanya Memang Yang di sitoplasma Mirip jelly Bebas Ngambang-ngambang Berkeliaran bebas Bisa juga Memlekat Di retif R.E Nah ini R.E Ini ada duo Ada yang kasar Dia punya ribosom Kasar sama halus Iya Yang halus Dia ada katik ribosom Iya Nah ini Kita uget-uget cacing Ngutup lorong Untuk angkut bahan Nah protein Iya Nah dia Ngambang-ngambang itu Pindah ke apa Ida Nah ini Dia keluarnya jadi vesikel Aparatus Badan golgi tadi Nah diterima ya Vesikel tadi Yang isinya protein Vesikel ini Jadi dia dipakai Itu kalau Kalau misalnya penelitian Oh ini Biasanya nak nemu ke vaksin Kopit sama kayak ini Molecular medicine Mikroskop elektron Berarti jaraknya lebih Lebih jauh dari mikros Biasa Ini Pakuola Nah ini Pakuola tuh Contohnya Pakuola sentral Menyimpan Banyu Organa Lisosom Selanjutnya Nah ini Ngumpul ke sampah Sampahnya dari pencanaan Intrasel Tadi Nah itu Selanjutnya Dibuang keluar sel Nah ini mitokondria Untuk respirasi Anggaplah paru-paru Paru-parunya Untuk sel Mitokondria Nasukkan energi Energi itu kan Panas Kuning-kuning Tadi Nah ini Kalau Kalau Dia untuk Mempertahankan bentuk Biar tetap bulat Aduh namanya Sitoskeleton Sitosel Skeleton Tulang Tulang Dari sel Keras Mikrofilamen Mikro itu Kecil filamen Benang Benang-benang Yang kecil Sehalus itu Keras Nah ini Ada Mikro Tubulus Mikro Kecil Tubulus Tabung Nah itu Nah kalau Tuluhan Foto Autotropik Menangkap Sinar matahari Ada sel Kloroplas Tadi Yang khas Tempat Foto Tumpukan Iju-iju Kloropil Kloropil Ada Dinding sel Selnya Struktur khasnya Tadi Kalau hewan Tidak Tidak Sel Kloropil Gabung Grup Ipa Sin Ini sel 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 Yang Diparu-paru Ada Silia Rambut Rambut Ini Nyapu Debu Kuman Kuman Gerakan Gerakan Sel Jadi Kalau ada Kuman Ini Plagell Ini Bulu Cambuk Silia Tadi Getar Kok Kenapa Belum Masuk Grup Ipa Sin Sel Sperma Ada Plagell Untuk Pegara Yang Tiral Itu Apa Si Namanya Ini Kalau L Ya Tutup Kalau L Kariotik Prokariot Belum Belajar Kalian Ya Ada Lagi Prokariot Prokariot Menarik Pakai Animasi Ini Animasi Menarik Bang Tidak Suntuk Tonton Ulangan Gila Oke Ada Ada Tanya Tanya Pendalaman Ya Mudah Bermanfaat Tanya 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 Gila Tanya Tanya